Oke, kita lanjut ke yang ketiga, kita ngomongin line break. Line break itu apa ya? Line break itu satu baris di break, supaya masuk ke baris keduanya. Jadi contohnya saya punya data yang kayak gini, ada tanggal, ada nama produk, ada jumlah, ada pembeli, dan tugas kita adalah memisahkan data-data ini per baris dalam satu cell. Jadi yang saya mau adalah, kita akan tulis misalnya 45078, kemudian line break untuk pindah ke bawah, itu adalah alt enter, alt enter, tombol alt yang ada di sebelah kiri space atau spasi, kemudian enter, kemudian kita tulis produk B, oke, kemudian alt enter lagi, tulis 5, alt enter lagi, terus budi, oke, enter, and this is what we want. Datanya banyak, teman-teman, oke. Kalau teman-teman mau manual, all the best, oke. Anyway, mungkin ini nggak practical, oke. Tapi siapa tahu ya, boss kita sangat kreatif, dan boss kita mau kayak gini, gitu ya. Jadi kita harus tahu cara ngerjainnya, oke. Saya akan give to solusi, oke. Dan solusi yang kedua, maybe kita nggak tahu, oke. Mungkin kebanyakan dari kita nggak tahu. Yang pertama, itu dengan menggunakan rumus, teman-teman. Dan rumus yang lumayan powerful, namanya substitute. Substitute akan menggantikan, oke, menggantikan sebuah karakter yang kita spesifikasi dengan karakter baru. Jadi kalau kita bilang, eh Excel, kamu kesini dong nih, kesini ya, ke 4 ya, oke, titik koma, alt text. Apa yang mau diganti? Di situ ada karakter koma dan spasi, oke. Yang mau kita ganti, oke. Jadi saya akan gunakan koma dan spasi. Tapi karena koma dan spasi adalah sebuah text string, kita harus bungkusin dalam tanda petik, oke. Jadi koma, spasi, tanda petik, kemudian klik koma, mau diganti sama apa nih, oke. Jadi kita nggak bisa bilang alt enter, gitu ya. Jadi ada fungsi yang bisa kita pakai untuk menghasilkan line break, yaitu fungsi character. Mungkin teman-teman tahu ya. Care, char, gitu ya. Char atau car, gitu ya. Dan karakter yang kita mau adalah karakter 10. Itu dihapalin aja, teman-teman. Karakter 10 adalah line break, oke. Yang terakhir, kalau kita kosongin instance number-nya, kita nggak bilang ke Excel, eh yang pertama aja, eh yang kedua aja, gitu ya. Nggak, semuanya, oke. Jadi kalau kita kosongin instance number-nya, Excel akan ngeganti semua koma dan spasi yang ditemukan sama dia. Jadi ini ketemu nih, koma dan spasi diganti jadi line break. Ini koma dan spasi ganti jadi line break. Yang terakhir, koma dan spasi diganti juga jadi line break. Oke, enter. Sekarang seperti nggak ada apa-apa, karena kita perlu pergi ke home, dan kita klik wrap text-nya. Oke, klik sekali lagi, dan dia muncul. Oke, jadi sekarang kita bisa copy ke bawah, dan semuanya udah beres. Jadi nggak perlu satu-satu ditulis ya, teman-teman. Oke, jadi karena kita tahu, kita melihat pola, ada sebuah karakter, oke, yang perlu kita ganti. Oke, jadi itu caranya. Oke. Cara yang kedua, yang sebutnya sangat fantastic, teman-teman. Oke, itu adalah dengan menggunakan ctrl-h atau replace. Find and replace. Jadi yang perlu kita lakukan, oke, kita tinggal klik di sini, oke, klik di sini, dan kita mau nge-replace koma dan spasi dengan line break, atau dengan alt-enter, gitu ya. Tapi caranya sangat interesting. Jadi saya akan gunakan ctrl-h untuk find and replace, oke. Atau teman-teman bisa pergi ke home, di bagian sini find and select, pilih replace, oke. Dia akan maksudnya sama. Find what? Apa yang mau dicari? Oh, Excel, kamu cari ya, koma dan spasi. Oke, di sini ya, koma dan spasi. Replace-nya sama apa? Dan ini sangat menarik ya, mungkin kita nggak tahu. Kita akan mereplace dengan ctrl-j. Oke, j for Jakarta, oke. Jadi saya akan press ctrl-j, dan teman-teman lihat ya, tangan saya di atas sekarang. Kursornya berkedip-kedip sekarang ya. Lihat ya? Kedip-kedip ya, ada titik, titik, dan this is just a character. Ini akan mengganti titik koma dengan line break, oke. Jadi saya akan replace all, oke, klik OK, nothing happen di sini, karena kita perlu klik wrap text, and done. We are done. Oke, sangat cepat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau tertarik menggunakan rumus, karena supaya dinamis, boleh, oke. Jadi teman-teman akan menggunakan name substitute. Tapi kalau cuma mau one off, dan mau mengganti dengan sangat cepat, kita bisa menggunakan ctrl-h untuk replace. Apa yang mau di-replace? Koma dan titik. Sorry, koma dan spasi. Dengan apa? Ctrl-J. Oke, gitu ya.